Dan Juara Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7 Adalah Ridwan Reben Copuk tangan buat Ridwan Reben Pacat gue tuh kalo Danden suka lupa waktu gitu Gue aja pernah sampe batal nonton Cuma gara-gara nungguin dia dandan Jadi waktu itu gue telepon dia kan Sayang nonton yuk yaudah ke rumah aja Akhirnya gue jemput ke rumah Pas udah nyampe gue telepon lagi Sayang aku udah depan pagar rumah kamu nih Terus kata dia yaudah kamu tunggu aja disitu Aku lagi dandan sebentar Oke karena kata dia sebentar gue tungguin depan pagar Sabar om ya Sebentar Itu lama buat gue nunggu gak keluar-keluar Sampai akhirnya gue bete Gue men-menin aja pagernya Gue tendang-kendangin Gue goyang-goyangin Masih belum keluar juga Gue cabut Gue lempar Gue sabar-sabarin lagi nunggu dia Tapi dia masih gak keluar-keluar juga Sampai akhirnya gue ngerasa bete lagi Yang gue lempar gue ambil lagi Gue pasang di tempat semula Masih belum keluar juga tuh Gue chat ulang Sampe bagus itu Saking keselnya gue pengen banget Terusnya saat itu gue ngambil papan Gue tempein nih pagar rumah ini kosong Jualin dong Kesel gitu dan paling keselnya nih Setelah gue nunggu lama-lama gitu Dia beres dandan keluar rumah Tanpa dosa nanya gini Sayang kita jadi nonton gak sih? Lah Bahsi Filmnya udah gue download Nih makasih wifi-nya Assalamualaikum Juara mah gak usah dicari Udah ada disini Gue gak ngejar juara gitu Satu-satunya yang gue kejari Komotisi ini Iya hadiahnya Dapet mobil loh Kalau dapet kan lumayan Itu ngitung Gue bisa ngebahagiain calon istri gue Yang duduk di Dimana ya? Wah itu Sorry sorry Kirain kalau grand final Boleh milih lagi ya Enggak ya Sorry sorry Tapi yang disitu emang gak mau jadi calon Dapet mobil loh Sayang kamu ikhlas kan? Ikhlas lah Mobil kan bangkunya banyak Bisa terinuan kita Gue kalau dapet motor mah Ya biasa aja lah Udah punya Tiga tahun gue pacaran sama pacar gue Kemana-mana naik motor gitu Pacaran gak enak Gak bisa ngapa-ngapain Ya kan sekali-kali pengen gitu Gue ngerasain pacaran di mobil ya Mesra-mesraan gak ada yang liat Toto goyang aja Goyang karena panik Siapa yang bawa nih? Kagak ada yang bisa Gue gak terlalu ngejar juara Karena suci tuh unik Lu mau juara satu Juara dua Lu punya peluang buat sukses gitu Contohnya Abdur Arsyad Juara dua Suci empat Sukses Main film Rahmet Ababil Juara dua Suci lima Sukses Main sinetron Si gitu juara dua Liat juara satunya Rigen Liat Rigen Main apa dia? Main remote Rahmet lagi Rahmet lagi Dapet kompor gas ukur Gak dapet kompor gas Gak apa-apa Udah ada ini di kosan Dua tungku lagi Gue gak ngincar juara Bahkan gue gak nyiapin Strategi macem-macem Buat bertahan di kompetisi ini Dari awal Gak kayak finalis lain Liat Dhani Beler Dia pura-pura jadi anak Cuma biar bisa bertahan Coki Anwar Pura-pura gila Biar bisa bertahan Sampai-sampai Kang Didi Pura-pura susah Cuma biar Bisa masuk dupan Semuanya pakai strategi Tapi hasilnya apa? Mereka gak nyampe di grand final Karena Kompas TV Butuhnya komika yang jujur Biar bisa jadi Inspirasi Indonesia Itu Kompas TV Makanya gue gak heran Kenapa di final ini Gue ketemunya Mamat Al-Katiri Karena Mamat orang jujur Gak mungkin dia pura-pura Papua Kalau pura-pura peduli Papua Mungkin Siapa tau cuma gimmick ya Tapi Mamat orang baik Buat yang gak tau Dia tuh Bela-belain kuliah ke dokteran Karena dia tau di Papua Sangat minim tenaga medis Mulia sekali loh anak itu Makanya malam ini Gue sih ikhlas Kalau dia Jadi dokter aja Udah lah Buat Kompas TV Tolong ya Jangan sampe gelar juara Menghambat niat mulia beliau Kalau Mamat juara Terkenal sibuk Tinggal di Jakarta Siapa yang ngurusin Papua? Regen Mending gue aja lah gitu Gue kalau juara Gak bakal lupa sama teman-teman gue Gue kalau terkenal Pasti ngajak mereka Gue pengen nyontoh Bang Panji Bikin tour Ngajak teman-teman komika yang lain Atau kayak Calontong Bikin program TV Ngajak teman-teman pelawak yang lain Jangan kayak Om Indro ya Kerja kok sendirian Teman-teman warkop gak diajak om? Eh? Apa Om Indro yang gak diajak ya? Tapi jujur ya Gue tuh sirik sama Bedu Karena dia punya anak yang lucu-lucu banget Nih ada fotonya Oh ya Gokil Ini anak kandung Bang Anak kandung ya? Oh Kirain hadiah kuis Tapi ya gue salut gitu sama Bedu Dia tuh artis yang ramah gitu Gak pernah sombong Apalagi di sosial media ya Karena gimana mau sombong Follower Instagramannya cuman aja 14 ribu Dia berkarya 20 tahun loh Berarti selama setahun gak ngumpulin seribu-seribu amat itu Kalah sama Yonglek ya Yonglek anak baru Tapi followernya tuh hampir 700 ribu loh Yonglek kalo upload foto itu yang komen ribuan Meskipun komennya cuman Bang makan bang Tapi ribuan gitu Bedu nih kalo upload foto di Instagram Lu tau yang komen berapa? Nih liat nih yang komen Tiga Yang komen cuma tiga ya Allah Jari aja 10 bang Gue kalo jadi bedu malu Artis tuh harusnya followernya banyak Contoh Raisa dong Tau Raisa Instagramnya berapa? 14 juta Seribu kali lipatnya itu Raisa kalo dengan follower sebanyak itu Mau ngapain aja udah enak gitu Bikin meet and greet pasti rame gitu yang dateng Bedu kalo bikin meet and greet yang dateng mau berapa? Tiga orang yang komen tadi Meet and greet tiga orang mau ngapain? Aduh futsal aja kurang Raisa kalo di meet and greet Bikin sesi foto bareng tuh Pasti pesertanya pada antusias gitu Begitu panitia bilang Teman-teman sekarang waktunya sesi foto bersama Raisa Yang dateng pasti Aaaaaa Hysteris gitu Ada yang teriak Ada yang nangis Ada yang nyopet Ada yang ngejar Saki excitednya gitu Coba kalo Bedu yang bikin acaranya Teman-teman sekarang sesi foto bersama Bedu Sekali lagi teman-teman Ini foto bersama Bedu Terus dari belakang ada yang teriak Aaaaaa Ditanya Mau foto bang? Engga Coba tempat ini ketangkep nih Aaaaaa Aaaaaa Sebagai anak kosan Gua tuh coba bisa nikmatin kuliner Pas awal bulan doang Pas duit masih banyak Mau makan bisa kita pilih-pilih tempat gitu Yang enak mana nih Samperin ah Begitu akhir bulan Duit udah abis Mau makan pilih-pilih temen Yang masak mana nih Samperin ah Teman-teman gue juga gitu Kalo awal bulan tuh gaya-gayaan Dateng ke warteg tuh pada Petanang-petenteng gitu Pada Jumawa gitu Milih menu gak disebut Ditunjuk Mau itu 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 Ibu wartegnya ngerti Ayam Ikan Laler Nih Paket komplit Dan akhir bulan Dateng ke warteg tuh Ngumpet-ngumpet gitu Karena malu Mau ngutang Pas dateng Ditunjuk juga Itu 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 Ibunya ngerti Piring-piring sabun Nih Cuci dulu Baru makan Tapi ya mungkin Hampir semua Anak kosan tuh kayak gitu ya Gua juga sama Awal bulan tuh Makanan masih mewah-mewah Begitu akhir bulan Renyah-renyah Iya Makanan favorit gue Akhir bulan tuh Ya kayak tadi nih Peyek Gua suka peyek tuh Karena peyek adalah Makanan yang misterius Disebut kerupuk Gak mirip kerupuk Disebut gorengan Gak ada di tukang gorengan Gak jelas gitu Peyek tuh sama kayak Yang Leg lah Disebut rapper Gak mirip kerupuk Disebut vlogger Gak ada di tukang gorengan Jadi yang Leg tuh Ya peyek lah Udah Tapi seperti yang kalian liat Badan gue tuh kurus Gak ada yang percaya Gue suka makan Makanya gue Seterkenal apapun Gak akan ada Produk makanan Yang mau endorse Gue Gue gak akan Karena percuma Gak akan laku juga gitu Ngarepin orang Beli produk makanan Yang diiklanin sama gue Itu sama aja Kayak lu ngarepin Orang beli produk sampo Yang diiklanin pada Indro Gak bakal laku Gak bakal laku Kecuali samponya Sampo motor Kalau itu mungkin laku Motornya Tapi dari kecil tuh Gue emang gak terlalu doyan makan Makanya nyokap gue tuh sering Nakut-nakutin gue Pakai mitos Ridwan kalau makan Abisin Kalau gak nanti Nasinya nangis Kalian pernah digituin gak? Gue sih jujur aja Gak percaya sama mitos itu Karena menurut gue Itu tuh mitos aneh gitu Dari semua makanan Yang ada di dunia Ketika kita makan gak abis Kenapa cuma nasi yang nangis? Emang dia serapuh itu? Misalnya gue makan Nasi sama tempe orek Dua-duanya gak gue abisin Karena gue kenyang Masa yang nangis cuma nasi? Tempe oreknya ngapain? Ngehibur nasi Kalau emang iya Pasti drama banget gitu Di sebuah piring Ada nasi lagi nangis Disamperin sama tempe orek Kamu kenapa? Aku udah dibayar Tapi gak diapa-apain Terus kata tempenya Udah jangan nangis Sini bersander di bahu aku Biar tenang Gak mau Banyak kecapnya Drama gitu Tapi untungnya ya Mitos nasi nangis itu Gak beneran terjadi gitu Kalau beneran terjadi Gue takutnya terjadi Kesenjangan diantara para nasi Yang kasian tuh nasi Di rumah makan padang Coba bayangin Kalau ada orang makan disana Terus gak abis Terus nasinya nangis Siapa yang mau ngehibur nasi disana Tempe orek gak ada Di rumah makan padang Gak ada makanan sebaik tempe orek Adanya juga cuma rendang Kikil Emping Makanan jahat semua Berkolesterol itu Kita gak pernah tau kan Apa yang bakal dilakuin Sama makanan-makanan jahat itu Ketika mereka ngeliat Ada nasi lagi nangis sendirian Tanpa orek tempe disampingnya Gak tau gitu Mungkin bisa jadi gitu Bukannya dihibur Malah diledekin Ada nasi lagi nangis Dari jauh Rendangnya nyamperin Ya elah Gitu aja nangis Dasar raskin Terus dipanas-panasin sama kikil Udah bang jemur aja Jadiin nasi aking Dari belakang Emping teriak-teriak Oi 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 Kenapa lu Bukain toplesnya oi Gue pengen ngadekin Gue tuh percaya Keajaiban gue saat ini tuh Berkat adanya proses gitu Meskipun gue orang kampung Tapi gue gak percaya Namanya mistis Kayak jimat Kelenik Album rapnya bang panci Bakal aku Gak percaya gue Mistis bang Mistis Beda sama orang-orang Di kampung gue gitu Mereka tuh kalo ngeliat sesuatu Yang gak tau proses logikanya gimana Selalu dikaitin ke hal-hal mistis Ada anak pulang main sakit Dibilangnya apa Ah dicolek setan Padahal sakitnya cuma diare Setan mana yang colekannya Bikin mules Kalo emang ada Ini bocah kenapa lemah amat sih Masa baru dicolek Udah mules Gimana ditampol itu Cepil ya Terus gue pernah main bola Gawang keeper gue susah dijebolin Alasannya apa coba lawan Ah ini mah paling dikencingin Seringan kayak gitu kan Kalaupun cara itu beneran berhasil Gak bakal gue pake Karena percuma tim kami menang Kalo keeper kami Bawa pesing Kasian loh Nanti gak ada yang mau Dajakin tukeran jersey Tukeran dong Gak mau laundry dulu Dan yang paling parah Di kampung gue tuh Setiap ada acara pernikahan Yang dimana mempelai wanitanya cantik Tapi cowoknya jelek Itu para tamu undangan Pasti ngegosipin tuh Ah paling cowoknya main pelet Astagfirullah Pala kan belum tentu Cowoknya main pelet Siapa tau Bapaknya si cewek Kala judi Positive thinking lah Orang di kampung gue tuh Masih banyak yang percaya Kalo sulapnya Limbat Itu ada hubungannya Sama ilmu goib Coba Gara-gara Limbat sering Bawa burung hantu kemana-mana Padahal kan itu gimmick doang Biar keliatan serem Lagian Limbat aneh juga sih Pengen keliatan serem Malah bawa burung hantu Harusnya kan bawa Toro Margen ya Atau ya bawa hantu beneran gitu Cuma jangan yang ribet-ribet Jangan pocong berat Yang kecil aja Casper Casper kan hantu baik hati Nanti performenya seru Limbat bengkokin besi Casper lurusin lagi Limbat dibakar api Casper yang ngipasin Limbat di kubur hidup-hidup Casper yang ngipasin Tapi kan penyanyi semakin enerjik Semakin enak dilihat Coba bayangin penyanyi zaman sekarang Kayak si Al Tau kan Al Al Godzilla Tau ya itu ya Itu gue pernah nonton Dia nyanyi langsung Lemes banget gitu Tembak di daya Tembak di daya Kayak kurang imun Untungnya dia tuh nyanyi lagu pop gitu Coba kalau nyanyi lagu dangdut kan males Yang lihat penyanyi dangdut lemes Buka si Tijos Buka si Tijos Yang nonton juga bingung Sawer enggak ya Sawer enggak ya Gue nih seneng dangdut gitu Tapi kalau disuruh nonton Aduh kesebut kan Kalau disuruh nonton Dia nyanyi dangdut Lemes-lemes gitu Gue kalau nyawer enggak bakal ngasih duit Ngasih vitamin Sama ngasih tau Kalau sakit enggak usah kerja Istirahat Bapak kamu kan masih kaya Eh kaya enggak sih Tapi ya Kalau ngomongin musik gitu Di tengah-tengah kita tuh Ada musisi tanah air Tepuk tangan untuk Bapak Panji Pragyi Waksono Ada yang hafal lagunya? Tapi buat yang enggak tahu Panji ini selain stand-up komedian Dia juga nge-rap Dan jejaknya diikutin Sama stand-up komedian lain Kemal Falepi tau? Kemal tuh dulu stand-up komedian Sekarang nge-rap Nge-rapotin yang nonton dia Jujur ya dulu Gue kalau nonton Kemal stand-up tuh Gue diem Begitu nonton dia nge-rap Gue ketawa loh Apaan nih? Sampah Indonesia tuh negara dengan budaya tuh Udah luar biasa gitu Kita punya bahasa daerah Terbanyak nomor dua di dunia Ada 748 bahasa daerah Ada yang bisa sebutin nomor 48? Gak ada ya? Iya lah 48 tuh JKT Indonesia punya banyak banget Bahasa daerah gitu Dialeknya jauh lebih banyak Di Bogor itu Kan rata-rata ngomongnya Pakai bahasa Sunda Tapi tiap daerah Dialeknya beda-beda Yang paling enak tuh Ngomong sama orang Lewiliang Karena mereka kalau ngomong Sunda Suka nanya sendiri Jawab sendiri Iya jadi kalau lu gak ngerti Ini gak masalah Yang penting lu ikutin aja Kata belakang dia Mereka mana? Mereka kuliah? He-e-e-e-e had Gòn enam Mampir atuh? Atuh Ikutin aja gitu Tinggal di Indonesia tuh enak Kalau lu tinggal di luar negeri Belum tentu lu bisa Se-enaknya kayak disini Di Singapura itu sekali lu buang sampah sembarangan Dendanya 5 juta Buang sampah lagi, denda lagi Itu kalau keseringan buang sampah di Singapura Banjir belum datang, udah miskin Di Indonesia peraturan kayak gitu, ada Tapi yang buang sampah sembarangan, ada Kenapa? Karena kalau banjir datang Solusinya ada Salahin pemerintah, selesai Tapi ya mungkin ini bisa jadi solusi Buat pemerintah kita, kalau pengen Rakyatnya jadi teratur sama aturan tuh Mending orang-orang yang ketahuan buang sampah sembarangan Dikirim aja ke Singapura Biar pada miskin gitu Nanti kalau udah miskin Tarik lagi ke Indonesia, biar apa Biar negara kita gak kehilangan cilihasnya Gimana solusi gue? Biasa aja ya Tapi ini yang gue seneng dari Indonesia tuh Masyarakatnya ramah-ramah Sama siapapun gitu Bahkan sama orang yang bukan orang Indonesia Kita ramah Buktinya beberapa minggu yang lalu Barack Obama tuh sempat liburan ke Bogor Itu antusiasis tuh rame banget Orang-orang pada ngumpul di jalan Obama dateng Lewat kaca mobil gitu Indonesia Pulang kampung nih Disautin sama orang Mereka mana kang? Liburan? Baik loh Begitu sampai istana Bogor Dia disambut sama presiden Jokowi Dengan hangat juga Obama dateng Welcome to Indonesia Gesarapan can Ncon Kelamaan di Bogor Jokowi-nya ya Paseh Tapi lu tau kan Obama tuh seneng sama makanan Indonesia Waktu pas makan siang Itu dikasih makanan-makanan Indonesia Dan dia tuh antusias banget gitu Dikasih makanan pertama Wah Baso Baso Enak ya Makanan kedua Sate Taican ya Makanan ketiga Wah KFC Sponsor ya Terima kasih Gue Ridwan Selamat malam Sub indo by broth3rmax Terima kasih.